sulit lagi tanpa obat, jadi setiap kali mau dipakai, minum apa pak? obat buat dulu biar mau hidup kalau nggak diminumin? nggak mau noleh noleh pun nggak mau apalagi ndanga ya Pak Il? yang dirasa bagi sana mana? lebih yang ini rasanya kayak cekiran? manis? iya hampir macam sama dengan main itu main kan kesel Pak, kecacalan mumpo ini kecacalan ngeran ini samben samben kan selama ini main ketakutan nggak bisa bangun iya iya kan nggak bisa bangun sekarang ketakutan apa pak? ketakutan ngeran nih pedinya selong apa rasanya pak? rasanya geli-geli hangat banget nikmat ini ini tak kasih lebih mungkin ini nantilah yang bikin ketagihan datang ke mbak Ana lagi ternyata? yang jelas pengalamannya pertama kali berlebat ke mbak Ana udah ada rasa kagum, kaget kagetnya tuh kaget seneng jadi yang tadinya pikirannya paling-paling cuma dikasih obat apa-apa suruh pulang ternyata nggak ya emang dilihat di beneri apanya yang konslet apanya yang nggak nyambung ini kedatangan tamu dari Bojonegoro cerita pak keluhannya keluh kesahnya perjalanan kesini bagaimana pak? ya saya dari rumah jam 2 malam datang ke tempat mbak Ana ingin berobat karena ya mungkin faktor usia udah 40 lebih disamping itu juga karena penyakit diabetes tapi mudah-mudahan diterapi mbak Ana ini sembuh jadi teman-teman juga pesen biar tahu kalau kira-kira ada penyakit jangan disembunyikan terus terang kalau emang sakit saya perlu dibuat jangan ditubuh-tubuhi saya berterima kasih datang ke tempat mbak Ana dari jam 2 malam sampai sini tepat waktu takut kalau sampai telat diusir mbak Ana tapi ternyata nggak mbak Ana orangnya ramah ternyata juga lembut nggak percaya apa yang dilakukan mbak Ana itilahnya apa yang dipegang apa-apa yang di urut apa-apa yang dipijat bagian mana ternyata sampai sini ini baru percaya emang menangannya boleh dikatakan profesional ini saya juga merasakan sedikit-sedikit udah hangat mau hidup tadinya nggak mau sama sekali biar lihat apa lihat apa sama sekali nggak mau hidup ini pertama tadi seneng mbak Ana udah mulai mau hidup nah ini diulangi lagi ini ini pernah dikini enggak pernah enak 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 dimanja ini nggak dimanja Pak Iklak ya dimanja dibule-bule manja nggak ini bahkan istri juga nggak pernah melakukan macam ini kalau mbak Ana mau melakukan macam ini gimana rasanya Pak rasanya geli-geli hangat banget nikmat ini ini tak kasih lebih mungkin ini nantilah yang bikin ketagihan datang ke mbak Ana ini banyak cerita nggak bisa nikmati iya lupa nanti hehehe 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 kenapa kakinya begitu pak hehehe 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 nek main kan kesel pak kecacalan mumpo ini kecacalan ngeremnya nih samben hehehe 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 samben kan selama ini main ketakutan gak bisa bangun iya iya kan gak bisa bangun hehehe sekarang ketakutan apa pak ketakutan ngerem yah hehehe hehehe pedinas lom hehehe pak rasanya Pak hehehe bangun gak pak ah bangun gak ini pak hehehe iya dikurupnya pak, samloro pengungin gudal gimana pak? ehh hahaha gage gage koy ancik gimana pak? gulut ayo nah abis ini pak hmmm ke onok rosso serrr serrr kaya kaya apa ya itu saman kehilangan rosso itu lho pak jadi saat sulit berdiri itu saman kehilangan terasa kaya ser-seran itu lho nah giniin biar kembali lagi menikmati